selamat menikmati terima kasih sudah klik dan nonton lagi video aku seneng banget aku bisa share lagi kegiatanku hari ini ke teman-teman semua simak videoku sampai habis ya teman-teman jangan di skip-skip nah ini tuh lanjutan dari video aku yang kemarin ya teman-teman karena kemarin kan aku juga udah jelasin kalau aku tuh take bener-bener seharian kegiatanku jadi ini tuh ada part-partnya gitu teman-teman ya dan ini lanjutan dari video yang kemarin aku terakhir setrika baju ini lanjut aku mau sapu-sapu rumah teman-teman ini tuh diawali dengan aku sapu kamar depan dan ini tuh mohon maaf juga jangan salah fokus dengan sepeda stastiknya yang bentuknya melintang gitu karena itu tuh habis dibenerin suami ya teman-teman tapi belum menemu alatnya jadi masih belum bisa dipakai kalau untuk penggoesnya atau untuk goes sepedanya dan disini lanjut aku mau bersih-bersihin ini tuh sebenernya untuk baju-baju gamisku ya teman-teman yang aku pakai sebenernya sih jemuran nah tapi karena pas aku masih kontrak kemarin aku tuh belum beli peralatan rumah tangga yang banyak ya teman-teman jadi untungnya pas di kontrakan itu yang punya kontrakannya itu tuh sekalian nyewain lemari baju terus juga udah ada kasurnya ada meja tamu, kursi tamu, meja makan, kompor dan lemari piring itu tuh rumah pribadinya ya teman-teman jadi karena belum ditempati atau mereka pindah ke rumah anaknya makanya barang-barangnya juga ikut di kontrakan gitu maksudnya ada di tempat yang aku ngontrak jadi aku gak perlu beli dulu untuk rumah tangga selama aku ngontrak nah jadi pas aku ngontrak baju-baju gamis aku tuh seluruhnya digantung-digantungan tadi ya teman-teman digantungan jemuran tapi aku inisiatifin untuk jadi baju-baju gamisku dan sekarang alhamdulillah udah ada jemuran yang bener-bener khusus untuk ngejemur baju nah jadi untuk lemari baju-baju gamisku aku tuh juga alhamdulillah selapunya rumah sendiri ini udah nyicil-nyicil ada ya teman-teman untuk alat-alat rumah tangga dan ini udah selesai untuk bagian di dalam kamar disini juga lanjut aku mau nyapu di bagian ruang tamu nah ini tuh untuk dibalik gordennya suka ada kayak lalat kayak bukan lalat sih ya teman-teman dia itu binatang kayak nyamuk mirip juga lalat tapi kakinya panjang gitu suka terbang-terbang di tempat teman-teman ada gak sih atau mungkin di rumah atau di daerah aku aja yang ada binatang kayak gitu nah itu tuh ternyata sering hinggap atau kadang ada dibalik jendela gitu dan tau-tau pas lagi disapu dalam keadaan udah mati gitu ya teman-teman udah meninggal si hewannya jadi makanya aku balikin dulu untuk gordennya untuk aku sapu-sapu dibalik-balik gorden nah ini lanjut aku mau bersihin untuk meja kecil yang ada di samping kursi di deket pintu masuk ya teman-teman aku bersihinnya cuma pakai semprotan Mr. Muscle aja dan aku lap dengan tisu aku tuh sebenernya ada lap ya teman-teman tapi aku tuh mager banget kalau nanti harus cuci lap jadi yang praktis aja aku pakai tisu kering terus disemprot-semprot dengan Mr. Muscle malam ini tuh aku belibet banget sih ngomong teman-teman nah jadi ini tuh udah selesai aku lap-lapin semuanya lanjut aku susunin dulu untuk buku-bukunya teman-teman semua sambil nontonin video aku pagi ini lagi ngapain tulis ya di kolom komentar aku tuh jarang banget ya teman-teman tag atau rekam video ke teman-teman nge-share gitu kegiatan aku pas sapu-sapu rumah karena kalau nyapu aku tuh gak tau kenapa pasti banjir keringet ya teman-teman pokoknya kalau aku nyapu itu tuh dari atas kepala dari pokoknya semua badan aku tuh ngalir keringet gak tau kenapa aku tuh kalau gerak cepet banget keringetan gitu ditambah lagi misalnya aku tag dalam keadaan aku pake kostum lengkap gini auto banjir keringet teman-teman ini tuh sebenernya jadi daripada aku ngelakui aktivitas hari ini karena gak masak juga jadi sekalian aja untuk aktivitas aku yang kemarin ini tuh ya teman-teman jadi aku tag aja semuanya untuk nambah-nambahi kontenku juga karena takutnya tuh teman-teman bosan ngelihat aku aktivitasnya di dapur terus di area laundry room terus tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman karena emang aktivitas kita sehari-hari di dalam rumah ya gitu-gitu aja untuk menyemangati para teman-teman sesama IRT makanya kita saling sharing kegiatan kita selama di rumah nah ini lanjut di kegiatan aku selanjutnya aku tuh mau bukain untuk sarung bantal sofa ya teman-teman ini tuh juga udah lama banget belum aku cuci-cuci gitu dan aku juga belum ada gantinya karena rumahku tuh juga jarang kebuka ya teman-teman pintunya jadi menurutku gak terlalu kotor tapi ini karena mau menuju bulan ramadhan jadi makanya aku mau bersih-bersih rumah full dan ini aku buka-buka dulu juga nanti next kalau kapan-kapan deh aku juga mau cari gantinya jadi semisal sarung sofa yang ini tuh mau aku cuci untuk sarung bantalnya bisa ada gantinya gitu ya teman-teman nah ini lanjut yang terakhir mau aku bukain dulu semuanya udah selesai untuk aku buka-bukain sarung bantal disini lanjut mau aku pindahin dulu untuk meja tamunya ya teman-teman karena aku mau sapu-sapu karpetnya sebenarnya paling bersih itu kalau nyapuin karpet ini tuh pakai sapu lidi ya teman-teman tapi ya itu tadi karena apa yang ada aja di deket aku makanya pakai sapu ini aja yang aku bersihin dan ini lanjut aku gulung-gulung dulu ya teman-teman ini tuh besok rencananya mau aku cuci gitu karena udah lama juga gak aku cuci di bagian bawahnya tuh udah kayak ada rambut-rambut ini tuh sering banyakannya rambut ya teman-teman kalau kotoran di rumahku dan karena emang rambutku tuh rontok jadi dimana-mana tuh kayak ngelihat ada helai-helaihan rambut yang jatuh gitu sampai di karpet-karpet ini pun ada makanya ini aku gulung-gulung dulu untuk nanti aku cuci ya teman-teman besok insya Allah kalau aku semangat nanti insya Allah untuk pas cuci-cucinya aku take juga di video dan teman-teman nah itu tuh aku lagi pegang ada rambut gitu ya teman-teman teman-teman sambil nontonin video aku lagi aktivitas apa ya perasaan tadi di awal udah aku tanyain ini balik lagi aku tanyain emang kayak gitu ya teman-teman kadang tuh kalau dabbing atau face over suka bingung dan suka ngeblank mau ngomong apa lagi jadi teman-teman harap maklum aja ya nah ini aku taruh dulu untuk karpetnya di pinggiran tadi tuh karena agak susah gitu berdirinya butuh agak kesamping banget gitu dan agak aku taruh di deket selah-selah raks sepatu ya teman-teman sampai ngomong raks sepatu aja mesti mikir dulu dan ini lanjut aku sapu-sapu di bagian bawah karpet tadi yang udah aku angkat ini aku lanjut bersih-bersihnya dulu ya teman-teman oh ya teman-teman udah bersih-bersih rumah belum udah sapu-sapu rumah belum dan sebentar lagi juga gak kerasa kita akan memasuki ibadah di bulan ramadhan ya teman-teman di bulan marit ini nanti kita akan melakukan puasa yeay seneng banget kalau ada teman-teman yang belum ngelunasin hutangnya di bulan puasa tahun kemarin yuk teman-teman kita bayar hutang kita ya karena kan kita cewek atau perempuan tuh pasti gak full untuk puasa pasti mesti ada bolong-bolongnya gitu Alhamdulillah ya teman-teman kita masih dipertemukan dengan bulan suci ramadhan di tahun ini semoga kita masih bisa bertemu untuk bulan ramadhan di tahun-tahun berikutnya amin amin Allahumma amin semoga kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah dan kita bisa menikmati ibadah puasa dengan keluarga besar kita amin nah ini tadi tuh udah aku taruh dulu ya teman-teman untuk taplak meja dan juga sarung bantal sofanya ke dalam keranjang kotor lanjut disini mau aku sapu dulu untuk di bagian dapur nah itu tuh karena tadi gak aku nyalain lampunya gak gelap gitu ya teman-teman terbantu cahaya dari luar dari area laundry room gitu makanya aku lupa jadinya tadi aku cetek untuk lampu dapurnya aku hidupin nah ini udah bagian akhir aja untuk aku sapu-sapu rumahnya sebenernya setelah ini tuh masih ada lanjutan videonya ya teman-teman aku tuh bersih-bersih area meja kompor area meja dapur dan perintilan dapur tapi kalau videonya aku satuin itu tuh durasinya bakal kepanjangan banget makanya ini tuh nanti bakal ada lanjutannya di video selanjutnya ya teman-teman untuk sehari itu kemarin aku bisa tix sampai 3 video nah segini dulu ya teman-teman video yang bisa aku share semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan komen sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya terima kasih sudah mengikuti sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah